Pemirsa dua kelompok warga Tauran di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menggunakan senjata tajam. Polisi memburu pelaku Tauran dan memediasi dua kelompok. Tauran warga Kampung Bahari dengan warga Papanggo disebabkan rebutan lahan parkir. Video dua kelompok ini yang saling serang dengan batu dan senjata tajam viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Polisi masih memburu para pelaku Tauran yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Belum diketahui apakah ada korban maupun kerusakan akibat Tauran antar kelompok ini. Setelah viral, Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara langsung turun dan mendamaikan kedua pihak. Warga yang terlibat aksi Tauran akhirnya sepakat untuk berdamai di depan Kapolsek Tanjung Priuk, Kompol Hadi Surito. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan dalam Tauran. Untuk anak-anak di bawah umur yang terlibat, pihak Polsek menyerahkan ke pengurus wilayah dan tokoh masyarakat untuk dibina.